Nabi Muhammad tubuh benar-benar minta kita jagain puasa Terutamanya ya itu ya Puasa kita itu jadi puasa yang gak umum Kita naikin menjadi puasa yang khusus Dengan memuasakan anggota tubuh kita dari dosa Terutamanya dosanya lisan Yang paling banyak bikin pahala puasa itu habis Makanya ibu-ibu serius sekalian Bulan puasa jagain lisan Makanya kenapa kalau bulan puasa Pengajian-pengajian berlibur Kenapa gitu? Maaf-maaf ya bu ya Memang juga karena sepanjang bulan, 11 bulan itu anggap pelatihan Kalau bulan puasa kayak waktu praktek gitu Itu iya juga Dan juga biar ibu-ibu lebih konsentrasi ibadah-ibadah Kayak baca Quran dan lain sebagainya Itu iya juga Tapi juga bu karena kita-kita nih perempuan-perempuan nih Kalau udah kumpul-kumpul mulut kita nih suka rada Nyerempet-nyerempet gitu ya Yang gak niat ngomongin orang aja nyerempet-nyerempet Jadi ngomongin orang Betul apa gak? Apa kabar bu? Baik Masih bagus nih Iya kan ya Kemarenan gak kelihatan Iya nih lagi ada masalah sama suami Yang satu demen curhat Yang satu kepo Pokoknya emang bulan Ramadan tuh butuh Saran saya emang sebaiknya Sebaiknya bu Kalau bisa diusahain gak banyak ketemu orang tuh asan Lebih baik Kenapa gitu? Itu dia dah Udah ketemu orang banyak ini Akhirnya jadi nyerempet-nyerempet Bohong Itu udah harus banget ditutup kamusnya Jangan ada kebohongan di bulan Ramadan Dan Ayo 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 Ayo